Hal ini ditegaskan Komisioner KPU Kota Pontianak, Uniarti, kepada tim liputan Ainyus Pontianak Jumat Siang. Menurut Uniarti, mereka masih disibukan dengan penjaringan calon legislatif, serta melengkapi berkas persaratan yang sudah ditentukan oleh KPU. Makanya sejak dibuka tanggal 4 Juli 2018, hingga saat ini belum ada satupun partai yang mendaptarkan bakal calon legislatif ke KPU Kota Pontianak. Sampai hari ini, belum ada bakal pasangan calonnya partai politik yang mendaftar ke KPU Kota Pontianak. Jadi kita memang masih menunggu besok sampai tanggal 17 Juli untuk pendaftaran mereka. LO-nya ada konsultasi dengan KPU? Kalau LO, insya Allah sih selalu ada, selalu konsultasi kepada kita. Dan memang ada, sudah menyampaikan beberapa jadwal untuk mereka melakukan pendaftaran. Ada pun partai-partai yang terdaptar di KPU Kota Pontianak, yakni PDI Perjuangan. P3, PKS, Perindo, Gerindra, Nasdem, Partai Golkar, Partai Bekarya, PSI, PKPI, PKB, Partai Demokrat, PBB, dan PAN. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan.